hai 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 Halo sahabatku jumpa lagi di channel saya channel prediksi bola pada kesempatan kali ini saya mau memprediksi gelaran untuk nanti malam ada tanggal 16 januari ada Aston Villa ada dari Riga Inggris 4 pertandingan dan dari Riga Spanyol 4 pertandingan juga ya jadi totalnya saya di video ini akan memprediksi 8 pertandingan pertandingan yang pertama di Liga Inggris ada Aston Villa lawan MU yang kedua West Ham lawan Leeds United lumayan seru-seru ya ini pertandingan yang ketiga Liverpool lawan Brentford dengan yang keempat adalah Tottenham lawan Arsenal dan di Liga Spanyol saya juga akan memprediksi empat pertandingan yang pertama LC lawan Pilar Real yang kedua Real Betis lawan Alaves yang ketiga Kadis lawan Espanyol yang keempat adalah Barcelona lawan Rayo Paletano Hai Oke kita langsung saja prediksi pertandingan yang pertama ada Aston Villa lawan MU ini Aston Villa lawan MU itu saya lihat di di bandar yang satu ada yang papak ya kosong-kosong tidak ada pur-puran terus di yang satu lagi saya ada melihat MU yang memberikan pur seperempat bola ya berbeda mungkin ini hanya dua saya membuat video ini dua hari min sebelum pertandingan dan nanti biasanya suka berubah satu hari sebelum pertandingan itu suka naik turun setengah setengah jadi tiga per empat ataupun jadi satu ya pur-purannya tuh sementara ini saya pakai yang papaknya yang imbang kosong-kosong tidak ada pur-puran di kandang Aston Villa Aston Villa lawan MU bakal menang Aston Villa jauh Aston Villa selisih satu gol Selisih dua gol Tidak akannya Prediksi saya ini menang Aston Villa dengan selisih Satu gol saja Prediksi skor saya adalah Dua satu Jadi saya pegang Aston Villa Teman teman mungkin Ada kemungkinan yang Memprediksi imbang Ini ada kemungkinan juga imbang Karena pura-puranya juga papak ya imbang Karena kemarin Di Liga FA Cup Juga MU Menang 1-0 Dan itu pun di menit Kelima atau kedelapan Sama McTominay Terus dari menit kedelapan Setelah ngegolein MU digempur habis-habisannya Ada dua Dari gol Aston Villa yang Dianolir sama Far Diserang habis-habisan Itu di kandang MU Apalagi di kandang Aston Villa Apalagi Aston Villa lagi merekrut pemain baru Dari Liga Inggris ya Baru main besok Menurut saya ini Menang Aston Villa Mungkin teman-teman ada yang berpendapat bakal Bimbang juga boleh Silahkan dipakai feelingnya Yang lebih klop Dengan perasaan Anda sendiri Oke Oke pertandingan yang kedua Ada Tottenham melawan Arsenal Ini langsung saja ya Karena banyak pertandingannya Saya prediksi langsung Tottenham melawan Arsenal Ini Tottenham karena di kandang memberikan pur 1 per 4 bola Dan prediksi saya bakal Imbang Draw 2-2 Jadi saya pegang Arsenal Pegang tahan bawah Oke pertandingan yang kedua West Ham lawan Leeds United West Ham di kandang memberikan Pur 3 per 4 bola ya Prediksi saya menang West Ham Dengan skor 3-1 3-1 Jadi saya pegang atas Pegang West Ham Pertandingan yang ketiga Liverpool lawan Brentford Liverpool tentu saja Memberikan pur 1 setengah bola Brentford agak-agak kuat Liverpool juga masih Tanpa salah money Ini prediksi saya menang Liverpool tetapi Selisih 1 gol saja Sementara purnya 1 setengah bola Kemarin tanpa salah money Lawan Arsenal Tidak bisa menyerang Tidak bisa Menguasain bola Hampir-hampir kalah Kemarin Kalau Arsenal tidak di kartu merah Itu bisa kalah Itu kemarin Sekarang Liverpool Harus mengepur 1 setengah bola Menurut saya menang Si Liverpool bisa saja Tetapi Selisihnya 1 gol saja Prediksi skor saya adalah 2-1 Buat Liverpool Sementara purnya 1 setengah Jadi saya disini Pegang bawah Pegang Brentford Oke Pertandingan yang Kelima Beralih ke La Liga Spanyol Ada LC Lawan Pilar Real Ini Pilar Real Walaupun di kanan LC Memberikan Pur 3 per 4 Prediksi skor saya adalah LC Lawan Pilar Real 1-2 Buat kemenangan Pilar Real Jadi saya pegang Atas Pertandingan berikutnya Real Betis Lawan Alavez Ini Betis Memberikan Pur 1 bola Ya Prediksi saya adalah Menang Betis 2-0 Sportnya Jadi saya pegang Atas Pegang Betis Oke Pertandingan berikutnya Pertandingan berikutnya Ada Kadis Lawan Espanyol Ini Espanyol Memberikan Pur Sementuan rumah Kadis 1 per 4 bola Prediksi saya Menang Espanyol Dengan skor 0-1 Ini saya pegang Atas Pertandingan Berikutnya Barca Lawan Rayo Ini Barca Sudah mulai Agak sedikit Bagus Sekarang Permainannya Sedikit-sedikit Tapi Belum stabil Ini Barca Kemarin Lawan Madrid Juga sempat Perpanjangan Walaupun akhirnya Ujung-ujungnya Kalah juga Barca Memberikan Pur 1 Kepada Rayo Palecano Tapi Prediksi saya Disini Imbang Draw Ketika Lawan Granada Ex-Abi Draw Ini Rayo Lebih Bagus Lagi Daripada Granada Prediksi saya Imbang Satu-satu Jadi Disini Saya pegang Tahan Bawah Pegang Rayo Palecano Oke Demikianlah Prediksi Dari Saya Prediksi Liga Inggris Untuk Tanggal 16 Dan Juga Prediksi La Liga Espanyol 8 Pertandingan Mudah-mudahan Ada yang Cocok Bagi yang Berbeda pendapat Silahkan Dicantumkan Di kolom Komentar Barangkali Kita bisa Bersilaturahmi Dan Berkonsultasi Dan sharing Pendapat Tentang Prediksi bola Malam Thank you Sudah Sampai jumpa Di video Saya Yang Berikutnya Bye Bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!